Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo beratis ongkir ke seluruh Indonesia. Guruan sebelum kehabisan... Media Malaysia nekat soroti ucapan pelatih Timnas, Sintayong. Media asing asal Malaysia, Foket FC, kembali menyoroti soal Timnas Indonesia. Terbaru media itu menyoroti ucapan Sintayong saat berbincang-bincang di podcast Deddy Corbusier. Begini kutipannya langsung dilansir dari situs Foket FC. Jawaban Sintayong ketika ditanya rencana apabila kontraknya bersama Timnas Indonesia berakhir. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tampaknya sangat berdedikasi untuk skuad Garuda. Dia bahkan tidak memikirkan apapun mengenai rencana selanjutnya apabila kontraknya di Indonesia berakhir. Seperti diketahui, Sintayong dikontrak oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia selama 4 tahun sejak Desember 2019. Ini artinya kontraknya akan berakhir pada Desember 2023. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku belum kepikiran mau kemana atau melatih tim mana setelah Desember 2023. Saat ini, pikiran Sintayong hanya mencari cara mengembangkan Timnas Indonesia. Terutama mulai dari usia dini yang akan berdampak panjang untuk tim nasional di masa mendatang. Kalau untuk itu belum kepikiran, kata Sintayong di podcast Deddy Corbusier. Jadi, untuk memajukan sepak bola, sistem usia dini itu penting sekali. Saya sangat memikirkan terus bagaimana bisa mengembangkan sepak bola usia dini imbuhnya. Dalam podcast Deddy Corbusier, Sintayong mengaku senang tinggal di Indonesia, terutama Bali. Ia sering berkunjung ke Pulau Dewata untuk berlibur. Ia bahkan memiliki keinginan untuk tinggal di Bali. Semoga Sintayong mampu memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia dan kontraknya yang akan habis pada Desember 2023 bisa diperpanjang 4 tahun lagi.